Pertanyaan pertama, intinya anak harus punya cita-cita impian untuk menjadi motivasi. Gimana kalau impiannya jadi orang kaya, mau punya ini itu, tapi belum punya keinginan untuk belajar, ya nggak apa-apa. Mulai aja dari situ. Ini sebenarnya minggu depan cocok. Tapi nggak apa-apa, sekarang gue jelasin aja. Sekarang gue jelasin aja, nanti minggu depan teorinya sebenarnya untuk menjawab ini lebih tepat. Dengan mengetahui jenis tipe-tipe anak. Sekarang kalau tipenya otaknya belum, pakai dari yang temeramen dasar pun juga nggak masalah. Jadi misalnya anak, kalau besar menjadi apa? Pengen jadi orang kaya, boleh dari situ. Kalau kita juga belum tahu anaknya ini tipe apa. Misalnya dia tipe, kalau dari temeramen dasar mungkin sudah dibahas, dia tipe kolerik, yang punya impian tinggi, dream-nya gede. Kolerik itu kayak Alexander the Great, kayak Bongkarno. Impiannya pengen jadi dia, pengen mungkin dia muka bumi ini, dia punya impian. Wah, orang kaya. Diajak aja bahas soal kayaannya itu. Kita mulai dari situ aja. Anak saya akan pengen jadi gamer, kita mulai dari situ aja. Anaknya pengen kaya nih. Jangan berpikir negatif soal kekayaan. Kaya itu bagus juga. Abraham juga kaya, kalau kita bicara agama. Yaakob juga kaya. Banyak orang kaya dipakai di Alkitab, atau di Al-Quran. Itu juga orang kaya. Istri pertama Nabi Muhammad, itu kan juga seorang wanita yang kaya-kaya. Jadi banyak orang kaya dipakai dalam kegerakan-kegerakan agama. Dalam kegerakan-kegerakan kebaikan. Bunda Susi yang, apa namanya? Susi, pengen rumah sakit gimana-mana. Kalau nggak pakai duit, pakai apa? Ya pasti duit dari orang-orang kaya yang murah hati. Jadi mulai dengan kekayaan dulu aja. Pak, anak saya pengen jadi orang kaya. Impian jadi orang kaya. Udah, bahas aja kekayaan dulu. Kenapa kamu pengen jadi orang kaya? Wah kan enak, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Oh boleh, nanti dia pengen hidup bahagia jalan-jalan ke luar negeri. Kenapa kamu pengen kaya? Ya kalau kaya kan aku bisa bikin rumah sakit. Wah ini orang baik banget nih, pengen kaya baik. Tapi semuanya baik. Mulai aja dari situ. Jadi bikin papan kehidupan. Bikin papan cita-cita. Pengen jadi orang kaya. Tantang aja. Seberapa kaya kamu? Nomor satu sekecamatan, kayak bapak itu. Nomor satu sekeluarga. Atau dia mungkin kayak pade itu kaya. Papa-pama kan miskin. Kan susah kita. Teman-temanku pakai baju bagus, punya sepatu bagus, aku nggak punya. Coba aku, coba apa-apa kaya. Aku bisa punya sepatu. Masih agak materialistis. Nggak apa-apa. Mau aja dari situ. Kenapa dia pengen kaya itu kaya siapa dulu? Dia udah punya impian nggak? Kalau belum, kita pertajem aja impiannya. Kamu pengen sekaya-kaya pade? Kurang. Kayak siapa? Kayak Bill Gates? Kamu pengen kaya siapa? Di pertajem aja. Pengen kaya di Indonesia nih. Banyak orang kaya nih. Yang punya jarum, yang punya PCA, atau cukup yang punya mal, atau punya ini. Jadi mau mulai aja dari situ. Katanglah. Oke. Belum dia belum tahu nih kaya siapa. Cariin. Siapapun. Terserah siapapun. Mau yang punya grup Care4, Kairul Tanjung, siapapun. Mau Bill Gates? Boleh juga. Nah, mulai dari situ nanti. Kalau dia pilih siapa, kalau belum carikan. Nah, sebenarnya cara mencarikan ini ada ilmunya juga. Kalau konseling sama Bu Herianti dikasih itu. Jadi, anak kita dites dulu. Misalnya ketemu, kita nggak ngomong otak dulu ya. Karena itu pelajaran minggu depan. Kita meramain dasar aja. Dia kombinasi kolorik 60 persen, sangwin 40 persen. Dengan segala, Bu Herianti atau psikolog itu punya datanya. Di muka bumi, anak kita setipe dia itu siapa yang pernah ada. Sama juga misalnya tesnya tadi, yang MBTI tadi. ENFJ. Ketik aja di dunia. Ketik aja di Google. Orang kaya ENFJ di muka bumi. Orang sukses ENFJ. Apapun tipe anak kita. Jadi, pertama bisa dari tipe anak. Kalau belum tes. Personality gimana, Pak? Anak saya belum 12 tahun, tapi tahu sih dia sangwin. Oke. Sangwin kaya di muka bumi. Nah. Nanti kalau anak ini pengen kaya-kaya siapa, belum ketemu, kita temukan. Nah. Yang paling bagus itu yang setipe. Anaknya banyak ngomong, nggak bisa serius. Sudah. Kamu kaya Pak Jarod. Oh iya. Dia merasa. Oke. Aku kaya dia. Ini gue banget nih orang ini. Aku bisa kaya dia. Jadi, cari yang setipe. Jadi, mau pengen kaya, mau pinter. Pinter kaya siapa? Dokter yang mana? PhD yang mana? Pemenang Nobel yang mana? Kalau belum temu, kita temukan. Tapi yang satu tipe. Jangan yang selain, yang beda tipe. Kalau beda tipe itu, aku nggak kaya dia. Aku nggak bisa kaya dia. Dan menariknya di muka bumi ini, yang kaya ya, bicara kaya. Yang nggak punya gelar kaya ada. Yang bandel akhirnya kaya ada. Setelah kaya pun bandel juga ada. Jadi, orang kaya itu orang bandel bisa kaya. Sangungin bisa kaya, kolorit bisa kaya, orang miskin bisa kaya, orang susah bisa kaya, orang bincang bisa kaya, orang buta bisa kaya. Anda cari dunia ini penuh dengan contoh yang kaya dari kelas manapun juga dan tipe apapun juga. Makanya kalau kita berangkatnya dari keunikan ini enak. Sudah ngerti keunikan anak, anak saya seperti ini, dia mau kaya. Masuk Google, ketik aja. Orang pragmatik kaya. Nah, Bapak cari ketemu ini. Ada orang kaya kamu, kaya raya. Coba lihat ini. Apalagi kalau sekarang, ada Youtubenya, ada bioanak. Nanti akhirnya apa? Orang kaya yang satu tipe dengan anak kita ini, jadikan brand smart. Jadi, cita-cita mengerucut lebih jelas lagi, kaya siapa. Jadi apa, nomor satu. Kedua, kaya siapa. Begitu ketemu, kayak Helen Keller, kayak saya olah nafas, saya ingin kayak John Kabat-Zinn. Atau kayak Wim Hof. Jadi, brand smart saya jelas. Mau kaya kaya siapa? Kayak Kairul Tanjung, udah ketemu. Kan? Anaknya serupa. Bawa lebih dalam lagi. Nak, kamu ingin kayak Kairul Tanjung, kan? Papan kehidupan. Aku mau kaya, kayak Bapak Kairul Tanjung. Begitu dia tulis, Bapak cari biografinya. Mau di buku, mau di Google, pasti ada. Nah, ini Bapak, dapetin lo biografinya Kairul Tanjung. Keren banget, nak. Ternyata dia tuh nggak lahir kaya. Dia bisa kaya karena dipercaya sama para jenderal, karena dia begini, begini, begini. Jadi, dari anak itu ingin kaya, kaya siapa? Bahwa siapa itu ada nilai di situ. Ada tujuan hidup di situ. Ada kerajinan di situ. Ada jatuh bangun di situ. Ada gangkal bagit lagi di situ. Jadi, mau nanya dengan kaya. Nanti dengan kaya itu, misalnya, anak kita dia rajin belajar, dia rajin belajar. Udah, cocok. Ini anak saya nggak rajin belajar nih. Nanti kita carikan, tapi satu tipe dulu ya. Kamu bisa kayak dia, asal kamu rajin belajar. Maka cita-citanya ini harus kita dukung dulu. Mau kaya kan nggak salah. Cita-cita saya pengen jadi mafia. Raja bandit Indonesia. Ini jangan didukung. Kalau kaya, dukung aja. Dukung saja. Kalau belum punya cita-cita, gimana mau belajar? Cita-citanya dulu didukung. Kalau nggak punya cita-cita, cita-citanya pengen kaya. Udah, ikutin dari situ. Baru kaya-kaya siapa? Dipertajam. Baru nanti dibawa. Kamu bisa, anak. Pasti. Apalagi detailnya nampaknya lebih detail lagi. Tipenya kaya kamu nih. Orangnya kaya kamu juga nih. Bisa. Jadi memang cari yang kaya kamu. Hebatnya di dunia ini. Kalau Bapak nggak bisa mencarikan, berarti Baryanti bisa bantu. Itulah psikolog. Konselor. Dia punya data. Di muka bumi ini, orang yang hasil aset seperti ini, itu kan memang muncul. Standar asesmen dan konseling itu kan gedung anak di asesmen, oh pribadinya ini, ini, ini. Lalu di muka bumi yang pernah ada, si ini, ini, ini. Gitu. Kejar lebih dalam. Bagi sekarang, lihat Youtubenya, lihat ininya orang tua sendiri bisa. Bimbing begitu. Sampai akhirnya anak, yes, ini bisa. Aku bisa kaya dia. Ini satu tipe. Ini gue banget ini. Jadi justru dicarikan. Nanti carikan berasalannya anak kaya dia. Wih, duh, lihat ini nak. Misalnya anak kita gini. Yang pengen kaya ini memang juga ada akademiknya jelek. Yang penting dia tentu kaya. Karena untuk kaya itu nggak perlu akademik. Yang bagus-bagus banget. Yang penting lulus. Tapi kalau dia betul-betul pengen kaya, akhirnya anak kita tahu. Nah, ternyata orang-orang kaya di muka bumi ini bukan orang yang lulus kumlot. Itu Pak Jarod cuma kembali 276. Tapi selama kuliah, ternyata, dia menjadi ketua, waktu SMA, ketua OSIS. Saya baca bukunya Pak Jarod tuh. Dia cerita tuh. Waktu SMA, ketua OSIS. Waktu ketua pencinta alam. Waktu di kampus, di IPB kuliah. Dia ketua persekutuan. Iya loh teman-teman papa yang jadi pengusaha, yang kaya-kaya itu. Dulu sekuliahnya begitu-begitu aja. Tapi banyak bergaul organisasi. Jadi kamu nak, kalau mau kaya-kaya dia nak, papa tadi tahu. Kamu tahu. Selama sekolah nanti, udah lah. Pokoknya di atas 275 aja. Papa udah seneng. Kamu bisa ngambil S2. Seandainya nanti dipucuhkan. Tapi paling tidak, untuk persiapan jadi orang kaya, kamu harus banyak bergaul. Dorong bergaul, jangan main game terus. Jadi dorong aja. Emang itu cerita yang bagus kok. Tinggal nanti kan ditambahkan lagi. Setahun lagi, lima tahun lagi. Kamu kaya. Pengen nggak bangun belajar? Hah? Ngapain? Anak saya tak dorong apa? Bangun sekolah di pedalaman. Bangun sekolah dia. Jadi kalau nggak kaya, mana bisa bangun sekolah di pedalaman. Papa bangun sekolah berapa? Saya 32. Sekolah. Tiap tahun 2, 2, 2, 2. Sama bayar operasionalnya. 1 M lah 1 tahun. Punya duit kan bisa aja dong. Nggak masalah. Kalau nggak kaya, mana bisa 1 M setahun. 1,2 lagi. 1,5 lagi. Kalau kaya, bisa. Jadi nanti masalah kekayaannya buat apa, nggak masalah. Diarahkan aja belakangan. Tapi kalau anak punya keinginan, impiannya mau jadi orang kaya, udah mulai dari situ. Dari kaya itu, bisa rajin, bisa bergaul, bisa belajar, bisa apapun juga. Sesuai dengan keunikan si anak. Anaknya unik, dapat tokoh unik, si tokoh unik itu, mungkin 2-3, pelajari biografinya. Itu sebenarnya menjadi tangga sukses yang sudah orang lain lakukan, kita copy paste. Mungkin tangga suksesnya nggak akan sama-sama banget. Tapi road show-nya, map, road show menuju suksesnya, udah mulai kelihatan. Wah, anak saya mau jadi gamer. Ya udah, gimana caranya gamer? Anak saya mau jadi kamera main yang bagus. Oke, latihan kamera, nanti ada loba ya, paling zaman sekarang. Ada, kemarin saya ketemu orang di Lumajang. Hanya karena pinter kamera aja, karena itu pinter seni. Akhirnya dipakai perusahaan Jepang. Gaji 70 juta, tapi kerjanya dari Lumajang. Lumajang itu pecel cuma 2 ribu. Gaji 60-70 juta. Punya mobil, punya rumah, baru SMA usianya. SMA aja nggak lulus. Tapi anak tahu peta suksesnya. Nah, punya anak, lebih bagus punya anak S2, tapi nganggur nggak punya pekerjaan, atau lulus SMA, tapi sebulan gaji 60 juta, sekolah ujung-ujungnya buat cari kerja. Kalau zaman saya ini, sekolah cari gelar. Supaya kalau mantu, telah menikah, dokter ini dengan dokter itu. Anak sekarang nggak butuh gelar. Anak sekarang mau happy life, punya duit banyak, bisa pilih dunia, bisa makan apa yang dimaui, bisa pergi kemana-mana dia mau pergi. Dan dengan keahlian apapun, apalagi anak zaman sekarang, dunia terbuka, globalisasi, lapangan pekerjaan tersedia dengan begitu luasnya, kalau nganggur berarti kaptek. Atau orang tuanya nggak ngerti membawakanannya sukses. Dengan bisa mengerti satu bidang, setiap bidang, ada kok lomba-lombanya, lomba-lombanya. Kayak kemarin si buta, yang buta Aryani, sampai ke Amerika, Amerika Got Talent, begitu muncul di Amerika, Menteri Pertahanan, Menteri ini, Menteri itu presiden juga ketemu semuanya. Mungkin juga banyak anak di perusahaan nawarin dia, berbakat dari mulai nyanyi, sukses juga. Jadi dengan apapun bisa sukses, apalagi anak zaman sekarang. Mereka tahu petanya, apalagi dibimbing, diarahkan sedikit saja. Bagaimana mengetahui cita-cita anak umur 3 tahun? Satu lagi, apakah diperbolehkan metode mengoptimalkan otak anak dengan mind power? Cita-cita kalau masih 3 tahun. Ini yang saya mau tunjukkan dulu. Contoh yang enggak sempat dibahas, karena dari segi waktu, tapi sekarang pas ditanyakan. Pas, anak saya umurnya juga 3 tahun. Kalau anaknya masih kecil, cita-citanya mungkin kita belum bisa. Dokter, engineer, konsultan, banking, IT, game maker, pemain saham, belum bisa. Anaknya otaknya sedang bertumbuh. Kemampuannya sedang bertumbuh. Minat bakatnya saja belum selesai. Otaknya saja belum selesai. Makanya penjurusan yang ideal itu kan setelah anak 17 tahun. Makanya SD sama umum. SMP masih umum. Begitu SMA, baru ada penjurusan IPA atau IPS. Begitu kuliah, baru lebih spesifik lagi. Karena pada masa itu otaknya sudah bertumbuhnya sudah selesai. Assessmentnya, makanya tadi saya bilang dengan personality tadi, bagusnya untuk anak 16-17 tahun. Jadi kalau anak usia dini, tes sidik jari. Gaya belajar, pola motivasi, dan minggu depan saya akan bahas mengenai gaya belajar dan pola motivasi dari otak anak yang usia dini pun bisa di-tes. Jadi anak usia dini, sidik jari. Gaya belajarnya dapat. Pola motivasinya dapat. Bahkan sebenarnya kemampuannya bisa. Tapi kecerdasan bawaan. Tinggal kita mau pakai yang bawaan atau menciptakan yang baru. Yang bawaan saja, sudah. Jadi bisa. Itu anak usia dini. Kita ketahuan, wah dia punya kecerdasan sosmednya tinggi loh. Ini bisa jadi YouTuber nih. Dia cerdas, kinestetiknya bagus. Dia cerdas, bahasanya bagus. Tak bisa. Anak umur satu bulan pun, sidik jari-jari sudah jelas, bisa. Itu untuk anak di bawah 6 tahun. Atau di bawah 12 tahun. Anak 12 tahun, tes temperamen dasar penting. Atau DISC. Kenapa? Kita enggak bahas soal minat, bakat, talenta, juara, segala macam. Remaja. Kemarin modulnya Bu Prisna kan? Adalah masa transisi. Yang paling penting pada anak remaja ini, kita memahami perilaku anak. Maka yang penting untuk anak usia 12 tahun, 10 tahun, malah harinya 10-10 tahun udah, itu tes kecenderungan perilaku. Namanya DISC. Nah, nanti 17 tahun, bari personality. 17, 20, 23, pas memilih jurusan, minimal. Minimal. Sebelum lulus, waktu mencari pekerjaan. Pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian. Tapi kalau mau bisa sebelum penjurusan, lebih bagus lagi. Pas milih jurusan, itulah asesmen MBTI tadi. Nah, sekarang 3 tahun. 3 tahun, cita-citanya bisa, enggak usah jelas-jelas dulu. Contoh. Waktu anak saya 3 tahun, lahir 92, ini tahun 95. Saya bawa ke Singapura. Lihat baju saya dan penampilan saya. penuh belas kasihan. Maksudnya, orang BISG ini. Bajunya kayak Pak Lurah. Nah, jadi waktu tak umur 3 tahun, anak kita bawa ke luar negeri dengan sebuah tujuan, dengan sebuah rencana. Rencana seorang ayah yang punya tujuan. Ingat, modul ayah baik, ibu baik, ayah itu punya rencana, seorang planner, decision maker. Nah, itu prakteknya, termasuk saya punya rencana. Waktu itu saya belum diberkati. Belum punya banyak duit. Usaha baru merintis. Tapi saya punya rencana. Anak-anak, paling tidak kuliah, sukar SMA, luar negeri biasiswa. Di mana caranya? Waktu anak 3 tahun, alam bawah sadar itu sampai 6 tahun. Kita bawa ke luar negeri. Foto bersama. Habis foto, 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 orang lain kebanyakan yang untuk foto saja. Pasang-pasang Instagram. Oh enggak. Saya bapak yang punya rencana. Saya bapak motivator. Saya coach. Bapak ini pun sudah seorang motivator. Seorang coach. Jadi foto dari Singapura itu diprint. Lalu foto itu kita gunakan untuk memotivasi. Oh enggak, nanti sekolah di luar negeri. Mau. Itu fotonya ditempel di papan kehidupan. Setiap anak punya papan kehidupan. Papan cita-cita. Nanti sekolah di luar negeri. Dia yang tulis, bukan kita. Kenapa? Dia lihat kan, luar negeri bagus, keren, bersih, rapi. Nanti kalau kamu sekolah di luar negeri. Tapi sama sih. Sekolah di Indonesia juga bagus. Misalnya ekonomi UI sama ekonominya Hafat ya sama. Sama ekonominya di Singapura. Materinya. Jangan-jangan kuliah di UI, pelajarannya materinya jauh lebih bagus. Tapi kalau kamu di luar negeri, kamu punya teman, anaknya pengusaha dari Amerika. Kamu sekolah di Singapura, ketemu teman anaknya pengusaha dari Malaysia. Jadi jaringannya internasional. Bapak-Ibu kuliahnya anaknya di Pelita Harapan. Dia ketemu anaknya bupati dari Papua, bupati dari Banten. Levelnya nasional. Itu banyak anak pejabat kuliahnya di situ. Kuliahnya di Prasetya Mallnya, atau di Universitas Ciputra, yang banyak anaknya pengusaha-pengusaha lokal, kota tersebut, di Universitas tersebut. Sehingga anaknya membawa anak Anda ke mana, setinggi apa. Nah, makanya waktu anak saya kecil, saya masih belum punya ini, belum punya itu, tapi impiannya kan gede. Purpose Driven Life. Impiannya kuat sekali. Jadi anak umur saya 3 tahun, kasih foto lagri, jadikan impian. Makanya dia sampe nulis, bener-bener pengen. Ini jadi bahan pembicaraan. Jadi kita gak kehabisan bahan pembicaraan. Dari umur 3 tahun, ngomongin tuh. Anak jadi ingat banyak. Anak tuh ingat banget. Nah, akhirnya, udah mulai singkat cerita, 6 tahun fotonya masih ada, masih ditepel. Bener nih, pengen ke Singapura. Bener. Tau gak, anak, bahasa perlah di Singapura itu mahal banget. Kenapa papa sudah ke sana? Ada loh, anak. Biasiswa. Anak kerasa PhD kita udah ajak ngomong biasiswa tuh, anak 161 itu. Apa tuh biasiswa? Biasiswa itu sekolah gratis. Maksudnya bisa sih gratis? Bisa kalau kamu pinter. Kalau kamu rajin. Maka anak saya nomor 1 itu kan IQ di bawah 120. Tapi akhirnya dia tulis, si papa tulis. Biasiswa. Karena dia tak betul kalau dia gak dapet Biasiswa, bapaknya gak sanggup nyekolai ke Singapura. Tapi udah terlalu tanjur menjadi impiannya mau ke Singapura. Karena kita komporin terus, berbulan-bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sampai akhirnya anak kelas 1 SD loh. Sudah bisa, aku mau dapet Biasiswa. Nah, dari kelas 1 SD, gak ada ujuk-ujuk, gak ada tiba-tiba. dibimbing terus. Makanya waktu dia kelas 2 SMP, sebenarnya kita tambahin lagi, les. Seingat saya itu tempatnya di Citragarden. Di daerah Citragarden atau Citragarden. Dekatnya belakangnya Ciputra Mall. Citragarden itu ada pembimbingan belajar untuk dapetin Biasiswa. Jadi gurunya ini orang-orang yang mendapat Biasiswa dari seluruh dunia, dan tahu soal-soal Biasiswa kayak apa, jadi kayak 90% anak yang les di situ belum-belah dapat Biasiswa. Kalau gak dapat, boleh mengulang lagi. Kenapa? Memang dari awal kita giring, jadi anak itu dari awal memang tujuannya Biasiswa, Biasiswa, Biasiswa. Ya gak heran kalau di Ranking 1 terus. Jadi cita-cita bisa kalau umur 3 tahun ini belum dokter segala macam, tapi Biasiswa. Apakah diperbolehkan metode mengwaktilkan otak? Otak kanan dengan cara mind power. Kalau saya, boleh aja. Mau cara apapun juga, termasuk hipnoterapi, mungkin yang agak program kontra. Yang penting sebenarnya kontennya. Bukan hipnotis ya. Hipnotis itu berarti si pasien tidak sadar. Kalau hipnoterapi, sebagai klinis terapi psikologi, masuk kayak mind power, di mana anak sadar. Kalau gak sadar itu kayak kuya, anak sadar. Biasakan tenang, biasa berpikir positif, biasa punya impian. Ya, Abraham juga sama Tuhan dikasih impian. Selama hal itu baik, dan pusatnya masih Tuhan, ya boleh. Buahnya jelas, anaknya hidup kudus, hidup bener, begitu kayak berguna pada orang lain, karena itu teknik-teknik psikologi yang memang sains, ilmiah, gak pakai setan. Kalau Pak, supaya anak saya pintar, kalau kudukun, nah itu perlu jangan. Dijampi-jampi, jangan kudukun. Kalau pendeta pun juga menurut saya salah. Kalau dengan teknik psikologis, malah boleh. Tapi kalau dijampi-jampi, siapapun yang dijampi-jampi. Kalau Tuhan, dibawa ke Tuhan, ya gak apa-apa. Anda bawa ke Tuhan aja. Itu menurut saya lebih. Sehingga anak punya mindset positif. Kalau mau gratis, ikut aja olah nafas. Minta ajarin mindset yang bener. Kalau parenting bayar, Anda ikut olah nafas, nanti saya ajarin pikiran diendapkan, perasaan diendapkan, tapi roh kita yang ada roh kudusnya dihidupkan. Anda bisa dengar suara Tuhan. Masalahnya kan, aku saya tanya, Tuhan itu teologi atau pribadi. Tuhan itu teologi, doktrin, atau pribadi. Kalau pribadi berbicara. Jadi Tuhan Anda, Tuhan teologi. Masa Anda gak bisa dengar suaranya? Atau Anda belum ketemu Tuhan? Atau Anda gak percaya Tuhan? Anda percaya Tuhan, Anda ketemu Tuhan, roh kudus dalam roh kita. Masa kita gak bisa dengar suaranya? Jangan-jangan bukan roh kudus. Nah, itu menurut saya mindset, mind power yang luar biasa adalah ketika seorang itu kenal diri sendiri, lalu kenal Tuhan. Cuma karena ini lintas agama, saya gak bawa sampai ke Tuhan dalam sejauh itu. Tapi, itu adalah mind power yang luar biasa ketika mind, ketika mindset-nya, termasuk gambar diri itu pelajaran untuk mindset. Label tadi, di pendahuluan tadi, kalau mungkin katanya terlambat, Anda simak rekamannya, di mana anak dikasih label oleh penelitian kepala sekolah. Aku anak terbaik. Itu mind power. Itu mind power. Anak diberikan. Karena memang kuasa pikiran itu dahsyat banget. Anda menjadi apa seperti yang Anda pikirkan? Gambar diri itu bagaimana orang memikirkan dirinya. Nah, hari ini ketabikan namanya tadi adalah perspektif. Perspektif itu bagian dari mind power. Di mana kita memberikan perspektif di dalam pikiran anak, di dalam pikiran guru. Karena hal ini pikiran orang tua. Aku guru hebat. Aku guru pilihan. Sama sekarang orang tua harus punya perspektif itu. Punya mindset itu. Itu tujuan pelatihan ini. Anda punya mindset. Saya orang tua baik. Saya orang tua hebat. Saya akan bawa anak. Saya menemukan dirinya. Menemukan tujuan. Menemukan panggilan Tuhan. Dan menjalani panggilan Tuhan dalam hidupnya. Masa depannya akurat. Sesuai dengan rencana Tuhan. Nanti kita ada sesi lagi. Bagaimana menemukan cita-cita anak. Supaya akurat. Sama dengan rencana Tuhan. Dengan saya sesinya masih banyak. Pelan-pelan saja. Nanti akan sampai juga. Terakhir. Anak saya laki-laki umur 16 tahun. Cita-citanya basic banget. Pengusaha. Tapi perilakunya tidak mencerminkan. Saat ini sangat senang main bilir. Lalu harus bagaimana. Segala sesuatu paling gampang. Mengelai dari situ saja. Pengen jadi pengusaha. Menurut saya bukan basic loh. Dimulai dari situ saja. Ngobrol. Pergi. Makan. Liburan. Mancing. Kalau dia suka traveling. Traveling. Dia suka panjat gunung-panjat gunung. Dia suka ngopi-ngopi. Apapun. Yang anak sukai. Dia senang main bilir. Main bilir bareng saja. Main bilir gak dosa kok. Kalau gak ditemenin. Nanti mau main bilir. Ada. Ada cewek-cewek setengah telanjang. Yang ngambilin bolanya. Repot. Kayak karaoke. Dulu kan orang bilang. Karaoke. Gak boleh. Kenapa gak family karaoke. Pergi ke sekeluarga. Nyanyi lagu bareng sekeluarga. Lagunya lagu rohani. Apa salahnya. Jadi mulai aja dari situ. Anak punya cita. Pengusaha. Hobinya main bilir. Mulai aja dari situ. Pergi main bilir bareng. Lalu ngomongin apa? Ngomongin jadi pengusaha. Menurut saya pengusaha itu bukan basic loh ya. Tadi seperti pengen kaya. Kaya siapa? Sebenarnya pengusaha. Di perdalam aja. Kamu pengen pengusaha kaya siapa? Ya gak tau. Belum dipikir. Mungkin belum dipikir. Males ngomong sama bapak. Males ngomong sama ibu. Kalau belum pengen bicara. Ya gak usah. Beliat aja dulu. Eh nak. Di Malaysia. Di Kenting Island. Ada loh tempat beliat bagus. Selain bagus juga view-nya keren sih. Aja aja. Anak saya hobinya museum. Saya ajak ke Thailand. Saya ajak ke Dubai. Saya ajak ke Makassar. Saya ajak ke museum museum. Mulai aja dari situ. Yang nomor dua. Nah saya yang game adiktif gitu. Yang hampir gak naik kelas. Jadi mulai aja dengan hobinya. Ya beliat. Ibu mulai jelajah ya. Google aja bilyard. Wah yang ini bilyard abu-abu. Ini banyak ceweknya. Oh ini bersih. Eh di Bandung juga ada loh. Bilyard keren. Nanti kalau ke Bandung kita ke bilyard ya. Mulai dari situ. Setelah itu. Ngomong jadi pengusaha. Bahkan mulai dengan gini. Kamu gak kepikir. Pengen jadi pengusaha bilyard. Waktu saya punya keponakan. Cita-cita aja jadi pemain basket. Orang itu aja sempat gimana nih. Benar nanti dia bisa hidup dengan pemain basket. Dia bilang mulai aja dari situ. Mulai aja dari situ. Ikutkan klub basket. Lalu ngomong sama anak. Diajak ngobrol, main basket di hunter. Lalu diajak boleh ngobrol. Lalu akhirnya gini. Kamu mau jadi pemain basket. Atau pengusaha tempat basket. Jadi coba ini. Pemain basket si ini, si itu. Yang dulu hebat. Juara nasional. Ketemu presiden. Sekarang jadi satpam. Atau petinju si ini, si itu. Jadi sekuriti itu si petinju hebat nasional. Yang dulu dieluh-eluhkan ketemu presiden. Jadi satpam. Tapi pengusaha ring tingginya, sasana tingginya, pemain tingginya kena-kanti. Promotornya itu aja. Pengusahanya itu aja. Kamu suka basket. Kenapa gak kepikir jadi pengusaha tempat basket. Ini main bilyard. Aja-ajanya. Perus pengusaha. Digabung aja. Kamu gak kepikir punya usaha tempat bilyard. Coba kalau kamu main bilyard, sekarang kamu mulai fokus pada sisi bisnisnya. Satu orang ini bayar berapa sih? Ini yang main berapa banyak? Kamu hitung. Jangan-jangan terbegini. Pantos yang disana tutup, tidak menghuntungkan. Dia aja main. Hitung-hitungan. Dia ingin bisnis apa? Cafe, restoran. Keren tuh. Cafe-nya keren. Aja aja pergi di situ. Kita makan berapa nih? 100 ribu. Tempatnya dingin, banyak AC. Ada AC-nya, ada wifi-nya. Lihat ini. Kita satu jam di sini, orang itu udah ada tadi. Kita udah mau pulang, dia belum pulang. Kalau satu meja 300 ribu, ini cuma ada 20 meja, tapi orang tiga jam. Mana nutup omsetnya? Bapak kasih tau ya, ini tiga tahun lagi, masa kontra abis tutupin. Kita ajak aja ke warung Soto. Gak pakai AC, lihat orang datang 10 menit. Antri, makan, bluk-bluk, parunggi. Gak pakai AC, parunggi. Gak ada wifi, parunggi. Kamu hitung omsetnya berapa? Ketika anak pengen menjadi pengusaha, kita mulai dengan hal praktis. Hitungi omsetnya orang. Pergi aja ke restoran, pergi aja ke warung. Parung Soto. Apalagi bisnisnya apa lagi? Terus, makin lebih tinggi lagi, bisnisnya properti. Jadi, begitu orang mau jadi pengusaha, mulai dari yang basic, yang sederhana, nanti bakal dilatih akhirnya. Waktu saya kecil, saya diajak jualan SD. Anak saya, nomor tiga, waktu dia SD aja, gak suruh jualan. Saya bikin buku happy-warnah, menggambar, kakaknya melankolik. Dek, di sekolah gak boleh jualan loh. Kalau ketawa, kemarin tamper guru. Tapi lagi, kamu jaga jualan, kamu bawa punya sendiri, boleh gak? Boleh. Ya udah, kamu bawa sampel aja, tunjukin ke teman-temanmu. Kalau mau beli, urus aja di rumah, jadi sekolah gak jual beli. Cuma tunjukin barang ke teman, boleh dong. Jadi, dia cari berkelit, dia cari cari celah. Untuk pengusaha, harus pinter cari celah. Anak saya, tak ajarin begitu, tak ajarin jualan di sekolah. Di sekolah, gak boleh jualan. Dia gak jualan di sekolah. Di sekolah, cuma nunjukin sampel. Memang kalau pengusaha, harus berpikir, bukan ikuti peraturan. Gimana pedisi asati. Yang penting, bukan di sekolah gak maling, gak nyolong. Nunjukin barang ke teman, boleh dong. Nanti kalau tertarik, jualannya pulang dari sekolah. Nah, itu loh, anak pengen jadi pengusaha. Kita latih pemikiran pengusaha. Anak saya nomor satu, konsultan. Saya temukan para konsultan. Jadi, kita jadi orang tua yang bisa, mulai dari situ. 16 tahun pengen jadi pengusaha. Tanya aja, pengen jadi pengusaha se-level siapa. Belum tahu. Kayak tadi, yang pertama tadi. Yang pengen kaya tadi. Berangkat dari keunikan anak tetap. Anak harus assessment. Kalau belum, bawa ke Buih Rianti, atau yang link dari saya, minimal DISC. Kalau 16 tahun, gak bisa. Personality. Jadi, ketemu DISC-nya, ketemu personality-nya. Ketika aja, pengusaha ENFP muncul. Saya ada jarak nanti muncul. kalau ENFP. Kalau dia bukan ENFP. Jadi, begitu ketemu yang setipe, nah, kamu bisa lo kaya pengusaha sih itu. Jadi, cita-cita yang basic itu, kita bikin tajam. Mau jadi pengusaha kelas mana, kaya siapa. Begitu udah-udah dapet. Bimbing terus. Biografinya pengusaha itu, jenis bisnisnya. Kamu gak mau nyoba-nyoba bisnis dari sekarang. Kalau dia gak mau sekolah MBA, pengusaha, mana ada yang punya gelap. Kalau anaknya pengen jadi pengusaha, gak usah didorong untuk ngambil S2 bisnis. Cukup S1 cukup. Tiga pun gak masalah. Yang penting dia jadi pengusaha, kaya, dan sukses. Kalau sukses, dia berguna bagi orang lain. Kalau bisa S1, dia lebih bagus. Tapi gak usah dikejar, soal. Memang dia pengen jadi pengusaha. Kita belajar mengenai pengusaha. Hebatnya pengusaha, pengusaha hebat itu mereka kekuatannya di mana? Apalagi yang satu tipe. Sekali lagi. Hampir sama sih, track, polanya. Yang kayak pengen kaya tadi, yang ini lebih tajam daripada pengen kaya. Kaya itu pasti umum banget. Kaya-kaya siapa? Pengen jadi kaya Fandi, pelukis yang kaya. Waduh, anak saya itu nomor tiga. Pengen jadi pelukis. Oke, kita melukis baru. Kita beli chat, beli ini. Sambil melukis, sudah berjalan. Baru kita kompor. Tahu gak? Namanya lukisan itu mahal setelah pelukis yang mati. Tapi yang menikmati kolektornya. Gak jadi mau jadi pelukis. Kayak lukisan kaya. Kalau pelukis yang mati. Begitu. Kita bisa lukisan. Tapi waktu dia pengen melukis, kita gak larang dulu. Melukis bareng, yuk, ini ya. Sambil ngobrol. Akhirnya kita bawa lebih tajam. Nah, begini. Kalau gak lukisan, apa dong? Yang membutuhkan kemampuan seni. Interior design. Boleh tuh interior design. Kamu ngedesain rumah, rumahnya harganya 10 miliar, kamu fee-nya 5% atau 10% dari harga rumah. Gede tuh. Kamu belum mati, udah kaya tuh. Atau mau desain grafis. Akhirnya dia masuk sekarang ke desain. Bikin iklan. Tapi tuh, bahkan gambarnya dipakai. Tapi pas dia pengen jadi tukang gambar, tukang pelukis, ya kita gak langsung ngelarang. Kita kasih contoh, bahkan saja beli chat. Makanya sekarang anak saya nomor 3 ini juga bisa ngelukis kayak saya. Bahkan waktu saya pertama kali dapet order macam gitu, yang ngelukis anak saya. Karena saya lihat susah banget. Akhirnya anak yang bikin. Tapi saya bilang begini, biar gak bohong juga, aku bikin background-nya, kamu bikin macannya, tanda tangan berdua. Jadi, yang pembelinya kan maunya lukisan di mana tanda tangan jarot gitu kan. Yang mahal nama jarotnya nih. Gelukis berdua sama anak. Begitu post di Instagram, bagus, ada order lagi. Bisa minta anak lagi selalu gelukis. Saya lukis sendiri, saya latihan, ternyata bisa juga. Tapi anak saya lebih hebat dari saya gelukisnya. Tapi akhirnya dia tahu. Itu sebagai hobi saja juga. Kayak kakaknya, O'Gim, sebagai hobi saja. Nah, sekarang, pengusaha, ini sudah profesi. Tinggal dipertajam saja, pengusaha bidang apa. Mau properti, mau mesin, mau mobil, mau restoran. Jadi bidangnya mulai dapet, bawa ke arah situ. Bidangnya mobil, bawa ke syaruh mobil. Bawa ke sistem bisnis dari apa yang dia mau. Jadi pengusaha itu masih gede. Kaya, masih lebih gede lagi, lebih abstrak lagi, masih belum jelas. Pengusaha, udah mengerucut. Pengusaha kayak siapa? Atau bidang apa? Kalau dia belum ngerti. Nah, bisa ditelusuri dari asesmen lagi. Ujung-ujungnya tetap asesmen ya. Dia punya minat terhadap barang seni. Dia pengusaha musim. Sekarang di Batu Malang, di tempat-tempat wisata, ternyata musim yang dikelola dengan futuristik dan milenial, juga nggak sepi kok. Saya baru kemarin Surabaya ketemu Pak Reno, pemilik enam museum di Indonesia ini. Ya, Pak. Satu museum 400-500 juta satu bulan. Keren juga nih. Jadi pengusaha itu bisa apa saja. Tapi mulainya dari situ. Baru nanti bawa ke bidangnya bidang apa. Begitu ketemu nih. Jaman sekarang ini jaman Google. Udah ketemu bidangnya nih. Bidang barang antik. Oke, ketik aja bisnis bidang barang antik. Tahu liku-likunya gimana. Eh, nah sebenarnya jangan deh. Misalnya gitu ya. Kalau bisa ada, kamu punya passion apa yang kedua, yang lain. Jadi kita bisa arahkan nanti sama-sama pengusahanya bidang apa. Bidangnya mungkin masih ada beberapa pilihan. Kalau pengusaha ini kan misalnya kepribadian. Kalau pengusaha ini cocok dengan kepribadiannya, jadi assessment. Kalau assessment, itu kan data. Jadi misalnya gini. Nah, kamu jangan jadi pengusaha dah. Oh, stress. Kalau dia memang tipe itu nggak akan stress dengan catu bangun kayak saya ini. Catu bangun nggak stress. Emang saya cocok banget. Waktu saya masuk ke Astra, kan saya di tes personaliti, kepribadian, walaupun saya insinyur dari teknologi pangan, Astra nggak peduli background pendidikan saya apa. Saya dicemplungin dalam bisnis, menjadi produk. development. Lalu naik ke business development. Emang pribadi saya begitu. Nah, sekarang anaknya menjadi pengusaha. Secara pribadi cocok nggak nih? 16 tahun nggak bisa di tes. Tes aja personaliti MBTI. Kalau emang tanya-tanya pas, itu anak tanpa assessment pun udah tahu nyawanya cocoknya jadi apa. Malah orang tuanya nggak tahu. Supaya tahu gimana, di tes. Assessment aja. Kalau misalnya bisa assessment gratis kok. Sudah kasih link-nya. Bapak-Ibu tinggal, oh itu link-nya, pajak ke atas, juga agrup, lalu anaknya suruh tes. Bener nak, ternyata kamu secara personaliti, itu cocok-cok loh pengusaha. Udah ngobrol aja soal pengusaha. Dipertajam aja usaha bidang apa, kayak siapa. Udah 16 tahun, mumpung masih 16 tahun. dilatih lagi bidang itu, ceblungin bidang itu, magam di bidang itu. Ada pameran dalam bidang itu, pergi bawa pameran. Entah pameran yang di Jakarta kan juga sering ada pameran atau pameran internasional. Anda pergi ke Guangjo, ada pameran bisnis, itu bisa 10 kalinya PRJ. Tinggal mau bidang apa? Bidang sepatu, itu berapa belas hall mengenai sepatu. Mau bidang permainan alat-alat main taman, 10, 3, 4 hall mengenai hal itu. Anda bisa lihat, nanti anak ngeliat matanya, berbinar-binar mengenai bisnis itu. Jadi sebenarnya ini sudah punya cita-cita, bagus. Pengusaha itu bukan basic ya, yang tadi pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang terkenal. Itu yang basic. Jadi pengusaha udah mengerucut tuh. Udah mengerucut. Pengusaha, dokter, notaris, pengusaha ini udah mengerucut. Tinggal Bapak Ibu pertajam. Usaha bidang apa? Kayak siapa? Dorong ke sana. Nanti anaknya jadi pengusaha hebat. Hebat dalam arti juga jatuh bangun, gak setruk. Dia kuat. Syukur gak pakai jatuh bangun. Tapi mana ada pengusaha gak jatuh bangun. Persiapkan dia jatuh bangun, persiapkan untung rugi. Kalau dia pengen jadi pengusaha, jangan, nanti kalau kamu rugi kamu stres, malah ditakut-takutin. Tuh gitu Pak Jarod, pengusaha itu. Untung, rugi, ketawa terus. Ya adanya suksesnya, ternyata bagi dia, sukses itu bukan sadunya berapa, tapi sukses sejati. Saya baca bukunya mengenai sukses sejati. Saya lihat videonya mengenai sukses sejati seorang pengusaha adalah respon, respon, respon ketika ada kejadian, kejadian, kejadian. Itu berarti udah lebih dalam lagi mengenai jiwa pengusaha. Jadi, udah, dorong aja terus. Itu sudah punya modal, menurut saya. Anaknya sudah punya modal, cita-cita. Itu keren banget. Yang repot adalah, Pak, nak, punya cita-cita apa? Gak tahu. Ya, kakak punya cita-cita. Bikin dia punya cita-cita. Bikin dia punya. Cita-citanya apa? Dokter, insur, segala macam. Mulai dengan asesmen. Mulai dengan data. Data yang ada dulu. Mau data keperibadian, mau data personality, mau data kejendungan perilaku, itu udah bisa dibawa, paling nggak ke arah cita-cita yang lebih global. Kan sanguin, cocoknya, accounting, ya salah, bukan. Melangkoli, accounting, itu aja udah mulai mengerucut. Dengan yang tes yang dasar cuma empat macam. Atau mulai dengan, kalau masih di bawah 12 tahun, nggak usah. Mulai dengan minatnya aja, nanti berubah, nggak apa-apa. Jadi, anak itu sepenting, dalam satu-satuan waktu, punya cita-cita. Waktu SD, cita-citanya ini, SMP ini, berubah, nggak masalah. Berubah cita-cita, daripada nggak punya. Anak SD, anak TK. Mau jadi apa? Pilot, astronot, dokter, presiden. Anak TK itu, anak TK itu, cita-citanya tinggi, orang saya punya 66 TK. Belum banyak. Saya punya impian, saya bisa meninggal, tutup mata, 200 cabang franchise-nya. Setiap cabang, pengunti 10 juta, nah, 2 miliar. Jadi, waktu saya punya, mau bikin TK, ibu saya, kamu sekolah tinggi-tinggi, kok akhirnya balik, cuma buka TK. Sama juga, kita coba buka warung, apa-apa, 3 ribu cabang, 13 ribu cabang, 30 ribu cabang. Jadi, seberapa besar impiannya? Dengan pikir punya warung itu, basic atau usaha kecil. Jadi, kita bisa bawa dia, mulai aja dengan dari apa yang ada. Kalau belum ada, kita tanam. Hari ini kita, gimana menanam cita-cita, supaya cita-cita itu, menjadi motivasinya. Menanam nilai hidup, supaya itu mewarnai cita-citanya. Dengan pemilihan, maka nanti kita akan pasti. Kalau hal begini itu pasti. Karena hukumnya jika maka. Rajin itu dampaknya aja. Kita nggak capek-capek, nyuruh belajar. Kalau dia capek, ya istirahat ya. Kalau nggak belajar, capek. Kita istirahat. Nanti besok, belajar. Kan pengen jadi dokter. Kan pengen jadi pengusaha. Ingetin aja cita-citanya lagi. Kalau dia nggak belajar capek, ya kita harus mengerti dong, manusia capek. Tapi kan dia udah punya cita-cita. Beda sama yang nggak punya cita-cita. Belajar buat apa? Ingat nasihat mamanya. Kalau kamu belajar, nilainya bagus, mama bangga punya anak kamu. Belajar buat kebanggaan orang tua. Apaan saya hidup untuk diri saya sendiri? Akan capek belajar nggak? Capek lah. Bukan apa? Bukan buat orang tuanya. Bukan buat dirinya. Itulah pentingnya membuat anak punya impian, punya cita-cita. Oke, selamat malam. Kita selesai. Sampai jumpa besok. Besok kelasnya Ibu Karyanti. Oke, kita akhiri sesi ini. Ini yang 15 kurangin saya, kurangin tadi sempat 16, atau 15 tadi yang sempat hadir. Apa-apa ya, sempat yang hadir. Mudah-mudahan pada rajin nyimak pertamanya. Selamat menikmati.